What's up, pessoal, fans? Welcome back to Time Out. Balik berenggul kipadila, kita kembali ke Infobasket harian untuk edisi 17 Juli 2020. Hari ini gue ada beberapa berita dari NBA yang pertama jelas datangnya dari Zion Williamson yang harus meninggalkan bubble karena ada emergency keluarga. Zion tetap optimis dia akan kembali lagi ke bubble dan tetap bisa membela New Orleans Pelicans. Tapi yang pasti kita doakan semuanya baik-baik aja untuk keluarganya Zion Williamson. Sampai sekarang kita belum tahu juga alasannya emergency-nya apa. Tapi yang pasti Zion tetap optimis dia bisa balik. Dan ini kita sangat mengharapkan dia baliknya bisa on time ya. Karena kita tahu nanti NBA hanya ada 8 game saja. So, setiap game akan sangat penting sekali untuk New Orleans Pelicans yang mencoba untuk melakukan push untuk posisi ke-8 di Western Conference. Zion pun gila sangat dibutuhkan banget sama New Orleans Pelicans. Menurut gue trennya mereka sebelum NBA berhenti itu tanggal 11 Maret ya, itu trennya lagi naik banget karena timnya talentanya luar biasa banget. Ada Drew Holiday, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Jason Hayes, ada masih banyak lagi ada Josh Hart. Jadi kalau mereka sehat katanya Zion Williamson pun menurut dia tuh Pelicans tuh sangat spesial sekali timnya. Jadi kita harapkan Zion bisa kembali on time saat mereka menghadapi Utah Jazz tanggal 31. 31. Nanti 31-nya Jakarta tapi ya waktunya 30 Juli Amerika. So, itu dari Zion Williamson dan juga New Orleans Pelicans. Sekarang kita pindah ke Milwaukee Bucks kemarin ini guardnya mereka yaitu Eric Bladsoe. Pantes ada yang gak kelihatan yang gue nyari foto-fotonya Bladsoe kemarin gak kelihatan. Dan ternyata memang dia memiliki hasil yang positif. Tapi yang pasti dia dalam keadaan baik-baik saja dan sudah siap juga untuk bergabung dengan Milwaukee Bucks saat dia sembuh. Karena kita tahu Milwaukee Bucks ini kesempatannya paling besar untuk menjadi juara saat ini. Kita tahu dia juga punya record terbaik di NBA dan mungkin juga squadnya juga cukup deep untuk tahun ini. Jadi mereka sangat perlu sekali keadaannya Bladsoe ini dalam keadaan yang sehat. So, itu Bladsoe. Sekarang kita ngomongin temen ya. Temennya, teammate-nya, MVP, Yohanis Satetikumpo akan mengeluarkan sepatu baru yaitu Freak 2. Nah, Freak 2 ini dikabarkan akan keluar tanggal 7 Agustus nanti di Amerika. Gue belum tahu sampai Jakarta ya kapan. Lihat sepatunya sih kayak enak banget ya. Dan ini ada kayak silhouetnya, ada silhouetnya Kobe 5 menurut gue dari desainnya. Tapi yang pasti ini sepatunya keren sih buat jalan dan juga kelihatannya juga empuk banget ya. Gue pengen sih punya sepatu ini sih. Dan harganya kalau gak salah masih sangat terjangkau banget sekitar 2 juta mungkin nanti saat retailnya. Itu dari Freak, Yohanis Satetikumpo. Sekarang kita ke berita terakhir yaitu Charles Barkley. Charles Barkley kemarin ini di Inside the NBA. Meluarkan statement dan juga membuat prediksi yang luar biasa sekali menurut gue. Dimana dia bilang kalau Portland Trail Blazers bisa masuk ke NBA Playoff di CD 8. Itu Blazers akan mengalahkan Los Angeles Lakers. Kalau menurut gue sih kayaknya enggak ya. Walaupun gue masih menghormati sekali squadnya Portland Trail Blazers. Mereka ada Damien Lillard, CJ McCollum, Carmelo Anthony, dan juga Yusuf Nurkis. Kayaknya udah balik lagi bisa main. Dan juga ada Zach Collins kalau gak hal juga bisa main. Sebenernya timnya mereka bener-bener kuat. Tapi menurut gue kalau Lakers. Kayaknya King James dan Anthony Davis belum bisa membiarkan itu deh. Kayaknya King James dan Anthony Davis masih terlalu kuat untuk Portland Trail Blazers. Tapi yang pasti gue pengen denger pendapat kalian semua. Wah lampunya udah mati ntar agak gelap sedikit. So guys itu aja video gue hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.